Halo semua, malam minggu kemarin ini aku lagi ada di daerah Muara Karang, Kluid nah tempat ini di Muara Karangnya ya jadi aku kesini pengen cobain tempat makan namanya itu Kantin Anak Medan nah aku baru pertama kali kesini dan disini tuh banyak banget yang jualan makanan ya hampir setiap di sisi kiri dan kanan itu pasti ada yang jualan nah ini aku lagi mau menuju Kantin Anak Medan nah ternyata ini seberangnya damas ya nah damas ini aku juga belum pernah coba sih dia kayak ayam goreng gitu nah ini aku udah sampe nih di tempatnya Kantin Anak Medan nah ini bagian luarnya seperti ini di bagian luar itu ada yang jualan stick gitu nah ini aku sekarang mau coba masuk nah ternyata disini tempatnya cukup luas juga bersih dan ruangannya itu ber AC cukup dingin juga nah kebetulan pas aku kesini gak terlalu rame ya aku kesini tuh nyampe sekitar jam 7 nah aku pengen cobain nih mie sop ayamnya tapi sayang pas pertama kali aku kesini sop ayamnya udah abis nah ini untuk pilihan lauknya nah ini lauknya dan ini untuk sayurannya nih ini untuk pilihan sayurannya menurut aku makan disini itu murah ya karena untuk nasi plus 3 sayur itu cuma 15 ribu plus ini kita dikasih free nih keripik kentang itu tuh enak banget keripik kentangnya ya ini free nah ini pesenan aku seperti ini jadi aku pesen ada yang nasi plus 3 sayur tambah 1 lauk lagi kayak rendang itu harganya 30 ribu nah kalau untuk tambahan telur itu cuma jadi 20 ribu ya apa 25 gitu aku lupa sih nah keliatannya sayur sama lauknya tuh menarik banget ya dan memang seenak itu menurut aku rasanya rasa makanan di kantin anak medan ini beneran enak plus harganya juga murah aku makan bertiga ya porsi yang tadi itu cuma habis 90 ribuan gak nyampe 100 ribu menurut aku sih murah ya harga segitu dibanding yang kemarin aku makan di pik itu jauh banget harganya rasanya pun juga jauh lebih enak di kantin anak medan ini nah lebih enak lagi ini keripik kentangnya bener-bener the best banget dan dikasih free lagi next aku bakalan balik lagi kesini untuk cobain menu lainnya karena menurut aku makanan disini tuh enak plus harganya juga murah selain itu disini juga menjual berbagai macam cemilan ya kerupuk-kerupuk terus ada juga minuman-minuman manis seperti ini dan disini tuh makin malam itu makin rame ya guys oh iya disini itu semuanya halal ya guys ini aku lampirin total semuanya aku kena segini untuk pesenan aku yang pertama dan lanjut ini pas kemarin itu selang seminggu gak lama aku kesini lagi ini kedua kalinya aku kesini aku pesen menu ini nah aku cuman pesen dua porsi plus aku pesen misop tapi sayang pas aku kedua kali kesini itu kerupik singkongnya gak ada jadi cuman ada kerupuk yang warna-warni misop meh ini masih ada ya guys jadi aku pesen penasaran banget dan ternyata misop meh itu seenak itu guys beneran deh enak aku selama cobain misop menurut aku paling enak itu disini ya plus harga itu murah misop meh itu cuman 22 ribu biasa aku cobain misop di tempat lain yang aku pernah makan itu harganya sekitar 30-an nah ini cuman 22 ribu dan rasanya itu enak next juga aku pasti bakal balik kesini lagi ya karena kemarin aku pesen misopnya cuman satu karena kan takut keburu kenyang udah makan nasi jadi aku sharing sama suami aku nah terus ini aku ada pesen juga es campur menurut aku es campurnya ya biasa aja sih tapi lumayan cukup enak juga dan harganya itu juga cukup murah segini tuh cuman 15 ribu untuk es campurnya isinya juga cukup banyak ada cingcaunya ada cendol ada mutiara ada jelly ada kacang merahnya ya menurut aku masih oke lah sesuai harga tapi porsinya emang gak yang banyak banget ya kan harganya cuman 15 ribu pokoknya menurut aku makan disini tuh enak kalian wajib cobain sih ini kedua kalinya aku makan disini total pesenan aku habis segini selamat menikmati selamat menikmati